Ketua MPRI Bambang Susatyo Ketua MPRI Bambang Susatyo tidak mempermasalahkan pembantukan panitia khusus atau panitia kerja yang akan dibentuk oleh DPR RI untuk mengusut tuntas kasus gagal bayar jiwa seraya yang ditaksir merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah. Mantan Ketua DPR RI ini juga berharap agar dana negara dan masyarakat bisa diselamatkan. Mamsud juga meminta agar pelaku disyarat kerana hukum. Bagi kami di MPR, kami mendorong DPR untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat lagi, bentuk apapun yang akan dilakukan nanti apakah panjak atau pasus, kami silakan sebelumnya kepada DPR. Yang penting adalah hasilnya bahwa semua kejahatan yang ada di sana terungkap dan tidak boleh terulang kembali, dana masyarakat juga bisa diselamatkan, dana negara juga bisa diselamatkan. Dan oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak tertutupuji itu di proses secara hukum dan diselet ke meja hijau. Karena beberapa indikasi orang-orang pelaku-pelakunya hampir sama dengan yang memobol juga asamberi. Mamsud juga mendorong agar segera dibentuk Dewan Pengawas OJK. Hal tersebut lantaran kasus gagal bayar jiwa seraya yang disebut-sebut terjadi karena fungsi pengawasan oleh OJK tidak optimal. Selain itu, Mamsud juga mendorong pembentukan lembaga penjamin polis asuransi untuk melindungi dana masyarakat pemegang polis. Dari Jakarta, Bisa Amora, Sul Kivli untuk IDX Channel.